Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali again with me, with Bunda Nella Saat today's video, Bunda akan ngajak kalian untuk melakukan salah satu eksperimen Yaitu making leaf skeleton Belum kalian mulai, jangan lupa ya dipakai sarung tangan dan dipakai juga maskernya Nah tanpa lama-lama lagi, kita langsung cek aja yuk alat dan bahannya Bahan pertama disini Bunda menggunakan daun, kebanyakan daun sirsak ya Terus ada dua nampan, ada enauha, sendok plastik, spons, pewarna, plastik laminating, dan sarung tangan Jangan lupa juga kalian harus pakai masker ya Step pertama adalah kita harus mencuci daun dengan air bersih Cuci satu persatu ya Berikutnya, silahkan panaskan air satu panci ya Ini untuk merendam daun dan juga melarutkan NaOH Tuangkan air panas ke dalam daun, lalu rendam daun sekitar 20 menit Setelah 20 menit, silahkan pindahkan daun pada nampan yang lain ya Dalam step ini, teman-teman harus sudah menggunakan serung tangan dan juga masker ya Sekarang kita akan merutkan NaOH, masukkan NaOH ke dalam air panas Kita masukkan semuanya atau kurang lebih 4 sendok makan Nah, dalam proses kimia ini, jangan sampai asap dari NaOH-nya terhirup Setelah NaOH-nya larut dalam air panas, kita langsung rendam saja daun-daun pada larutan NaOH Pastikan semua daun bisa terendam ya Setelah semua daun terendam, sekarang silahkan diamkan proses ini selama kurang lebih 2 jam sampai 1 hari Nah, selama itu teman-teman bisa cek-cek apakah sudah ada daun yang dapat diluruhkan atau belum Berikut setelah 1 hari, kita tinggal luruhkan tapi jangan terlalu kasar, kalau terlalu kasar akan bolong seperti ini ya Kita bisa meluruhkannya dengan menggunakan sendok plastik, sikat gigi bekas, ataupun spons Atau kalau ingin menggunakan tangan yang memakai sarung tangan pun bisa Nah, ini bunda menggunakan sendok, silahkan diluruhkan saja seperti ini caranya Di bagian sisi daun yang pertama Kita luruhkan sampai daging daunnya hilang dan tersisa tinggal tulang daunnya Agar memudahkan proses peluruhan, teman-teman bisa celupkan daging-daging daun yang terluruh pada air ya Setelah peluruhan di bagian salah satu sisi daun selesai, teman-teman bisa celupkan kepada air Lalu balikan daunnya dan lakukan proses yang sama sampai tersisa tinggal tulang daunnya saja Terima kasih telah menonton! Diulangi terus sampai seperti ini transparannya Terima kasih telah menonton! Melakukan eksperimen ini akan melatih diri kita untuk lebih sabah dan teliti, juga fokus Jadi, semangat ya! Setelah daging daun diluruhkan, silahkan jemur sampai kering Oke, sekarang kita masuk ke proses menghias daun Siapkan daun yang sudah kering, kertas, pewarna, dan spons Kalian juga bisa menggunakan tisu ya untuk prosesnya Atau kalau misalkan mau langsung dike daunin juga bisa sih sebenarnya Nah, diwarnai aja sesuai selera ya Di sini bunda menggunakan tiga warna Ada warna biru, kuning, dan merah itu sebenarnya ya Nah, kenapa harus pakai kertas ya biar nggak kena meja sih sebenarnya Nah, seperti itu ya Diwarnai sesuai selera Agar daunnya awet, kita akan lapisi daun dengan menggunakan plastik laminating Jadi, silahkan dibuka bagian sisi plastiknya seperti ini Lalu kita patak daunnya serapi mungkin Setelah itu, kita siapkan setrika dan juga kain Awas, jangan sampai kita setrika si plastiknya itu langsung Dengan menggunakan setrika Kita harus lapisi dulu dengan menggunakan kain ya Agar aman Nah, ini menggunakan panas yang medium ya teman-teman Digosok-gosok aja terus Sampai plastik laminasinya mengeras Nah, ini sudah cukup mengeras plastik laminasinya Kita akan masuk ke proses pengguntingan Dalam proses menggunting Awas, kita harus memberikan jarak ya Jangan sampai terlalu dekat ke daun Takutnya plastiknya copot Nah, ini bunda mau bikin gantungan kunci Jadi, bunda mau kasih bolongan di bagian sisi daun Seperti ini Nah, setelah itu Bunda langsung tempelkan pada gantungan kunci Dan jadinya seperti ini Cukup cantik kan? Selain itu Kita juga bisa pakai daun tersebut Jadi pembatas buku Pembatas buku Sebenarnya masih banyak sih karya-karya lainnya Dengan menggunakan lift skeleton ini Silahkan kreasikan sekreatif mungkin Tadi video bagaimana cara membuat lift skeleton Terima kasih ya sudah menonton video ini Jangan lupa support channel bunda Dengan cara klik like, comment, share, and subscribe See you on my next video Bye Bye